Tersangka pelaku tindak pidana penipuan senilai 569 juta rupiah dengan modus menjanjikan korbannya menjadi pekerja honorer Polisi Pamung Peraja di Provinsi Lampung di Ringkus Polisi. Tersangka Nona Lestari, warga Benter Lampung, pelaku tindak pidana penipuan yang merupakan oknum ASN atau Aparatur Sipel Negara Bapenda Provinsi Lampung, OPT, wilayah 6 Lampung Utara, hanya bisa tertunduk saat digiring aparat kepolisian saat reskrim Polresta Benter Lampung. Tersangka ditangkap karena terbukti melakukan penipuan terhadap 24 korban dengan modus menjanjikan korbannya menjadi honorer di Satuan Polisi Pamung Peraja Provinsi Lampung dengan kerugian mencapai 569 juta rupiah. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Benter Lampung, Ibtu Joni Apriyadi, mengatakan dari keterangan tersangka, satu orang korban dimintai biaya 30 hingga 40 juta rupiah. Untuk saat ini jumlah korban ada 24 orang, namun pihaknya masih mendalami guna mencari korban lainnya dan kemungkinan ada pelaku lainnya yang terlibat. Sementara barang bukti yang disita dari tersangka, yaitu berupa dua lembar kwitansi bukti setor tunai ke bank dari korban ke tersangka. Bukti setor tunai ke bank dari korban ke tersangka. Selain daripada itu masih ada korban lain yaitu bisa memasukkan pegawai, pegawai olor. Ini salah satu itansi. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Dari Benter Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.